Intro 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 Halo, selamat datang lagi bersama saya, Ben disini Hehehe, it's time for review One Piece chapter terbaru, oke? And, sebelum dimulai, Mimin ingatkan Video ini banyak sekali spoiler yang bisa berbahaya Karena nantinya bisa nyambung kemana-mana Jadi bagi fans yang hanya mengikuti Episode anime-nya saja, tanpa pernah Melihat manga chapter terbaru One Piece sama sekali Dan keberatan dengan namanya spoiler Mimin sarankan untuk stop video ini Dan silahkan close saja Karena Mimin tak mau ada salah paham diantara kita Nantinya, so without Ngetani long-long again, yuk Let's go Intro Chapter 955 Inma Di cover judul chapter ini Sama seperti spoiler kemarin Cuma perbedaannya mungkin spoiler kemarin Meleset sedikit Karena disini, Beggy dan seluruh awak kapal masih berada di kapal Belum mendaratkan kapalnya di pulau yang diincar Beggy Untuk mendapatkan beberapa persediaan barang Ataupun makanan untuk kebutuhan berlayar Ketrilbak tentunya Cerita dimulai di desa Amigasa Di mana beberapa orang dari aliansi pembebasan negeri Wano sedang berkumpul Mereka mendengarkan cerita Zuru dan Kawamatsu guys Kalau Hiyori untuk saat ini belum bisa menemui semua orang Termasuk kakak kandungnya Momonosuke Menurut Hiyori, sangatlah terlarang Jika saat ini menambah gejolak emosi semua orang dikarenakan Final Battle Onigashima sangatlah dekat Dan Hiyori tak mau dia menjadi beban mental semua orang nantinya Hmm mungkin Hiyori tak ingin semua orang yang mengenalnya Emosinya menjadi ragu untuk totalitas di Onigashima nantinya Selain Hiyori bilang kalau dirinya tak akan ikut Zuru dan Kawamatsu bertemu kakaknya dan yang lainnya Disini Hiyori menundukkan Kepalanya kepada Zuru dan Kawamatsu Agar semua orang bersatu dan melindungi Wano Well, tentu saja Pesan ini bukan hanya dimaksudkan kepada Zuru dan Kawamatsu saja Melainkan Zuru dan Kawamatsu dimintai tolong Hiyori Untuk menyampaikan permintaannya pada semua orang nantinya Hehehe Seketika semua orang yang mengenal Hiyori Terutama para Red Skabat Disini menjadi terharu sekali Gadis yang mereka kenal adalah gadis yang tomboy Kini telah menjadi wanita yang sangat dewasa Sekaligus menjadi cantik jelita Lewat kenangan Momonosuke saja Kita jadi mengerti Kalau Hiyori dulunya memang sangat suka menjahili kakaknya Dan kelihatan agak tomboy memang Momo disini kelihatan senang kalau adiknya baik-baik saja Lalu dia mulai berterima kasih kepada Zuru Karena telah menolong Hiyori Seperti biasa Zuru menanggapi hal-hal remeh dengan santai Malahan dia balik bertanya kepada Momonosuke guys Bagaimana dia akan hidup setelah ini? Karena usia adiknya sekarang lebih tua 18 tahun dari Momonosuke Hehehe Bukan bingung Momo malah menjawab kalau sepertinya Tendangan terbang dari seorang yang lebih tua darinya 18 tahun Akan terasa sangat sakit Ya wajar sajalah Momo berpikiran seperti ini Karena rasa rindu pada adiknya Mungkin emang tak terbendung ya Jadinya dia menanggapi semua hal tentang Hiyori Yang tumbuh dewasa adalah hal yang wajar Karena bagi Momonosuke guys Tau tentang keadaan Hiyori saja Dia sudah sangat senang Sementara itu Sanji yang akhirnya paham Kalau wanita cantik yang bernama Hiyori adalah Yang digendong Zuru saat di distrik Resetsu Adalah adik dari Momonosuke Langsung berubah ke model baik hati di depan Momonosuke Sanji berusaha mendapatkan hati Momo agar bisa mendekati Hiyori Zuru yang tahu rencana licik Sanji Memperingatkan Sanji untuk bersikap seperti biasa saja pada Momonosuke Hehehe Mungkinkah Zuru cemburu? Hmm Ya sepertinya sih enggak Karena Zuru memberi saran kepada Sanji seperti itu Mungkin karena rasa respeknya kepada Momonosuke Setelah mengetahui hubungan kakak beradik yang terpisah selama 20 tahun tersebut Lanjut lagi kita ke sisi Tenggu Yama Hitetsu Yang membongkar identitas dirinya yang sebenarnya Kalau dia adalah pengrajin pedang yang membuat pedang-pedang kuat dan terkenal di Wano ini Hmm Dari info Tenggu Yama Kita juga mengerti Kalau selama 20 tahun ini Dialah yang telah menyimpan 2 pedang legendaris Ame no Hebekiri yang diceritakan bisa memotong langit Dan Enma yang diceritakan bisa memotong neraka sekalipun Kedua pedang ini adalah pedang favorit Kozuke Oden yang diwariskan kepada kedua anaknya Ame no Hebekiri untuk Momonosuke Dan Enma untuk Yori Gilanya lagi Kedua pedang ini gradenya adalah Oazamono Termasuk dalam kategori yang langka Yaitu 21 pedang istimewa Setelah penantian yang panjang Akhirnya Tenggu Yama Hitetsu bisa mengembalikan pedang ini ke pemilik aslinya Dia pun langsung memberikan Ame no Hebekiri kepada Momonosuke guys Tapi Momo tiba-tiba saja ketakutan dan berubah menjadi naga Sambil bilang kepada Tenggu untuk menyimpan Ame no Hebekiri lagi Karena dia merasa belum siap menerima pedang tersebut Hmm, mungkin rasa takut Momo timbul Karena dia tahu betul apa yang bisa dilakukan oleh Ame no Hebekiri Di masa lalu ketika mendiang ayahnya masih hidup Atau jika tidak mungkin saja Ada kenangan tersendiri pedang ini antara Oden dan Momonosuke Bisa dibilang respek yang sangat tinggi antara ayah dan anak Nah, kita lanjut lagi ke pedang Enma yang direncanakan akan diberikan ke Hiyori Tapi, karena Tenggu Yama telah mendengarkan cerita Kawamatsu tentang pertukaran Susui dan Amanatiori Dia pun memberikan Enma kepada Zoro Sambil bilang, kalau pedang Enma hanya pernah dijinakkan oleh seorang samurai di negeri Wano ini bernama Kozuki Oden Hmm, apa maksud menjinakkan disini? Oho, jawabannya ada di panel berikutnya Ketika Tenggu Yama Hitatsu meminta Zoro untuk mencoba kemampuan Enma dengan cara memotong sebuah pohon Zoro pun menerima permintaan tersebut Zoro pun mencoba melakukan tebasan Tapi, bukan pohon saja yang tertebas guys Melainkan bagian pojok tebing yang sangat besar di desa Amigasa ini Ikut juga tertebas dalam sekali tebasan Tentu saja, bukan Zoro yang melakukan hal ini Melainkan pedang Enma miliknya lah yang memotong tak sesuai apa yang diinginkan Zoro Bahkan, tangan Zoro saja seperti terserap kekuatan Enma Dimana kita melihat sendiri, tangan Zoro tiba-tiba saja jadi cungkring Tapi, bukan Zoro namanya jika kalah dengan jiwa sebuah pedang Seketika, tangannya pun kembali ke seperti sedia kalah Hmm, ada apa sebenarnya dengan Enma? Hehehe, tenang Karena Tenggu Yama Hitatsu disini menjelaskan Kalau Enma adalah sebuah pedang yang memaksa penggunanya Untuk mengeluarkan dan mengalirkan Hakibuso ke Enma Agar bisa melakukan tebasan-tebasan gila yang sebenarnya berlebihan Kalau Zoro adalah pendekar pedang biasa Mungkin saja dirinya akan pingsan seketika Karena energinya dihisap habis oleh Enma Tenggu pun bertanya pada Zoro disini Apakah ingin mengganti pedang Enma dengan pedang lainnya? Zoro pun menjawab dengan jawaban yang menyenangkan Dimana dia tetap akan menerima pedang Enma ini Karena dirinya yakin Jika sudah bisa menggunakan Enma secara total Maka dapat dipastikan Zoro akan menjadi lebih kuat lagi Daripada dirinya yang sekarang Hmm, ini artinya Zoro punya dua pedang berbahaya guys Pedang terkutuk, sandai kitetsu Dan pedang neraka yang bisa menyerap habis energi tubuh Enma Oh iya, di panel ini pula Keberadaan Nidekei Tetsu Yang selama ini jadi tanda tanya besar Diketahui ada di tangan Okiku Dan pedang terkutuk tersebut Dikembalikan lagi ke Tenggu Yamahi Tetsu Next, kita maju ke posisi 3 hari sebelum Final Battle Onigashima Masih di wilayah Kuri Desa Amigasa Dimana kita mendapati Niko Robin berhasil mengumpulkan informasi sepanjang dia melakukan investigasinya saat menjadi wanita penghibur di Ibu Kota Bunga Kalau Niko Robin menemukan fakta Tentang kisaran jumlah pasukan yang dimiliki Kaido dan Orochi Secara jelasnya Kaido punya 20 ribu orang Dan Orochi punya 10 ribu orang Jadi menurut Niko Robin Saat Final Battle nantinya Pihak aliansi pembebasan Wano ini akan menghadapi kurang lebih 30 ribu pasukan milik Kaido dan Orochi Kinemon yang mendengarkan info Robin ini Lalu bilang kalau pihak aliansi pembebasan Wano untuk saat ini sekitar 4 ribu orang Jadi artinya dalam penyerangan nantinya di Onigashima Skema battle-nya adalah 4 ribu melawan 30 ribu Wow, jadi keinget perang badar ya sewaktu madrasah Dan disini pula kita jadi mengerti kalau pihak aliansi pembebasan Wano tak ingin melibatkan penduduk biasa dalam perang ini Jadinya 4 ribu orang yang ada di sisi aliansi Memang adalah orang-orang yang siap mati demi melindungi dan membebaskan rakyat negeri Wano Hmm, sebagai catatan juga Jumlah yang akan dihadapi aliansi ini tidak akan sesuai data yang dimiliki Robin Karena Big Mom sudah resmi bergabung di perang ini Di sisi Kaido pula Jadi ya Luffy Kinemon dan yang lainnya akan berhadapan dengan Big Mom Dan para anak-anaknya Big Mom yang bontinya saja rata-rata ratusan juta beri Oh, that sensei memang jenius ya Karena ini memang akan menjadi perang terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece Next, kita pindah tempat lagi Masih di wilayah Kuri Cuman kali ini di Pelabuhan Itachi Dimana kita bisa melihat Frankie Entah kenapa dengan penuh keyakinan Ingin membuat semua kapal-kapal yang diperbaiki di Pelabuhan Itachi ini Setidaknya bisa mengangkut hingga 10 ribu orang Para pekerja yang membantu Frankie saja kaget Bukan main mendengar ucapan Frankie tentang 10 ribu orang Karena mereka yakin Yang akan ikut tak sebanyak itu Dari data Kinemon saja hanya 4 ribu lah Sisanya 6 ribu Dari mana coba Itulah yang jadi kebimbangan para pekerja kapal yang ada di Pelabuhan Itachi ini Karena membuat kapasitas kapal bisa dinaiki hingga 10 ribu orang Sangatlah membuang-buang waktu dan tenaga Tapi Mimin yakin kok Balap bantuan tambahan akan datang Well, kita masih belum melihat Neko Mamusi bukan? Atau SCP Grand Fleet bisa saja akan membantu disini? Dan jangan lupakan juga Faktor X selalu ada Karena Oda Sensei emang hobi yang namanya ngetral para fans One Piece di seluruh dunia Next, kita pindah ke Udon di penjara tambang Luffy dalam mode Gear 4-nya sedang berusaha menguasai haki busut tingkat tinggi di bawah pelatihan kakek Yuu Next lagi, kita pindah ke Kuri di hutan bambu yang ada di desa Amigasa Kita melihat Zuru dan Momonosuke sedang berlatih Nah, disini kita akhirnya tahu betul dari mana Zuru tahu tentang Yelel terarang Sunaji Usut punya usut Zuru tahu Yelel ini ketika dia masih kecil Dia sering mendengar para orang tua menggunakan Yelel tersebut Jadinya Zuru hanya mengkopi apa yang didengarkannya Sebagai penyemangat dia mempelajari seni berpedang Yang jadi pertanyaan disini Mungkinkah yang dimaksud Zuru adalah masa kecil saat hidup bersama Kosiro Atau masa kecil sebelum bertemu Kosiro Hmm, interesting nih kayaknya Next, kita maju lagi sehari Dimana tinggal 2 hari lagi sebelum Final Battle Onigashima Masih di desa Amigasa Akhirnya kita bisa kembali melihat Otama Chopper beserta semua orang yang masih tinggal di Udon Telah berkumpul di desa Amigasa Luffy juga ikut datang ke desa Amigasa ini Uniknya lagi, aliansi pembebasan Wano Mendapatkan bala bantuan 200 orang lagi Jadi total pasukan sekarang adalah 4200 orang Yang melawan 30 ribu Kemungkinan masih bisa bertambah lagi loh ya Apalagi menurut Kinemon, dia masih menunggu laporan dari Lau Mungkinkah Lau didugasi Kinemon di Wano ini untuk mengumpulkan pasukan juga? Kalau iya, jadi menarik nih Oh iya, disini Shinobu masih kelihatan sangat membenci Lau Dia gak peduli Lau akan membantunya Atau tidak? Next, kita pindah ke Ibu Kota Bunga Di Distrik Resetsu Dimana banyak para samurai yang masih dipenjara Menurut Intel Ninja Kinemon Samurai yang tersisa tersebut sangat sulit untuk diselamatkan Karena penjagaan yang ketat sekaligus keluarga para samurai Juga ikut-ikutan ditangkap disini Jadi menurut Intel Ninja Gak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan mereka Kinemon yang mendengar laporan itu terlihat cukup kecewa Tapi mau gimana lagi kan? Rencana harus tetap berjalan Oleh karena itulah, dia memperintahkan semua pasukan yang saat ini berkumpul Untuk tetap fokus dan bersiap-siap sebelum hari yang tiba Dengan berkumpul di pelabuhan Tokage Lanjut lagi maju sehari Dimana hanya tinggal Haman 1 sebelum Final Battle Onigashima Masih di Desa Amigasa Luffy dan Kinemon melakukan perpisahan sementara Untuk berkumpul di pelabuhan Tokage dengan jalur yang berbeda Kinemon lewat jalan kaki dulu Sedangkan Luffy akan menaiki Sanigo melewati jalur laut Langsung menuju ke pelabuhan Tokage Mereka berdua pun saling mendoakan untuk jangan sampai tertangkap Dengan sebuah janji yang diikat lewat salam tangan sejati Next, adegan berpindah ke rumor tentang kertas pesan rahasia Yang telah terbongkar ke masyarakat Tentang perlawanan Nine Reds Kabart Yang ingin mencoba membebaskan negeri Wano Dalam belenggu Kaido dan Orochi Orang-orang yang mendengar rumor ini tertawa Kalau mereka tetap akan mengalami takdir yang sama Seperti yang terjadi 20 tahun yang lalu Bahkan para buruh pabrik yang bekerja paksa Di berbagai pabrik yang tersebar di negeri Wano Tak berharap terlalu banyak untuk kebebasan negeri Wano Mereka sudah terlalu putus asa untuk diberi cahaya harapan baru Untuk negeri tercintanya ini Next, kita kembali ke desa Amigasa Dimana 7 dari 9 Reds Kabart Beserta Momonosuke dan Shinobu sudah melakukan perjalanan Dengan jalan kaki menuju ke tempat pertemuan pelabuhan Tokage Dengan tatapan penuh harap-harap cemas Mereka berharap pertempuran kali ini mengakhiri cerita negeri Wano Selama puluhan tahun Sedangkan di sisi lain Di suatu tempat di desa Amigasa Kita melihat Otoko kembali yang sedang menangis termenung Menatap nisan ayahnya sendiri Shimotsuke Yasue yang telah meninggal dunia Karena kecintaan ayahnya pada negeri Wano Sangatlah luar biasa Otoko tidak sendirian berada di kuburan ayahnya ini Melainkan dia ditemani oleh Niko Robin Kerat Wanda dan Sicilian Bukan tanpa sebab tiga orang suku Mingkuat ini ikut menemani Otoko Melainkan mereka juga memberi penghormatan terakhir Kepada teman mereka yang telah tumbang di World Crack Island Dialah Pedro Dua nisan sederhana Tanpa acara pemakaman layaknya Pemakaman sewajarnya yang ada di sini adalah Pedro dan Yasue Harusnya memang dua nisan ini wajib mendapatkan penghormatan terbaik Tapi semua itu akan bisa dilakukan ketika negeri ini mencapai kebebasan yang sebenarnya Alias kemenangan yang sesungguhnya Dengan cara mengalahkan Kaido dan Orochi Next kita pindah ke hutan bambu di desa Amigasa Zuru sedang berlatih menggunakan pedang Enma Diawasi oleh Tenggu Yamahitetsu Di sini Tenggu kagum akan kekuatan Zuru yang mulai terbiasa dengan Enma Tenggu juga membongkar informasi Kalau Sandai Kitetsu yang dipakainya adalah buatannya sendiri Zuru kaget mendengar hal itu Tapi gak cukup di situ saja Tenggu juga memberi info Kalau Wado Ichimonji yang dipakainya beserta Enma adalah White Sword yang dibuat oleh orang yang sama Dia bernama Shimotsuke Kozaburo Yang telah kabur dari negeri Wano secara ilegal 50 tahun yang lalu Dan mungkin sebenarnya alasan Hiyori memberikan Enma selain karena ditukarkan dengan susui Juga karena Hiyori tahu betul kalau Wado Ichimonji juga buatan Kozaburo Tenggu menambahkan juga Kalau mungkin saja di tangan Zuru Enma bisa menjadi Black Blade Atau biasa kita mengenalnya dengan sebutan Kokuto yang diketahui hanya Yoru dan Susui Zuru kelihatan bingung saat diberitahu tentang Kokuto Tapi sayang adegan berpindah ke sisi Luffy yang sedang latihan juga Tapi kali ini Luffy telah berhasil menguasai haki busut tingkat tingginya Terbukti dari pohon yang hancur tanpa Luffy menyentuh pohon tersebut Lanjut lagi ke Ibu Kota Bunga Dimana sogun jelek brengsek Kurozumi Orochi Telah mengetahui maksud pesan rahasia yang dimanipulasi oleh Yasui sebelum dia meninggal Orochi kini tahu kalau para pemberontak akan berkumpul di pelabuhan Tokage Gilanya lagi dia juga tahu kalau Hiyori ada di pemakaman utara di Ringo Siapa orang yang telah memberi info ini? Hmm ada penghianat yang bersembunyi di balik bayang-bayang aliansi pembebasan negeri Wano ini Yang jelas penghianatnya guys bukanlah orang asing dari negeri Wano Jadi jangan sampai terkecoh oleh Uda-sensei dengan beliau yang menampilkan laun di panel setara Orochi tahu info ini Itu hanyalah pengalian Uda-sensei Karena sebenarnya penghianatnya adalah orang yang tahu betul tentang negeri Wano Jadi hanya warga Wano sendirilah yang pantas menjadi penghianat yang membocorkan informasi ini Siapa itu? Who knows? Di chapter ini jelas-jelas Orochi akan melakukan gerakan besar-besaran juga Karena telah tahu informasi ini Sekian dari Animania Kurang lebihnya minta maaf Jika ada salah pengucapan mohon dikoreksi di komentar oke guys Atau jika kalian punya pendapat pribadi Yuk kita bahas bersama Salam Animania Selamat menikmati Selamat menikmati